Intro Sahabat kita berjumpa kembali dalam Novena Roh Kudus hari kelima Hari ini kita bersama-sama memohon dari Tuhan Karunia Roh Keperkasaan Mari kita mengawali dengan lagu Datanglah Ya Roh Maha Pencipta Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Datanglah Ya Roh Pencipta Hati kami kunjungilah Penuhi dengan rahmatmu Jiwa kami ciptaanmu Kau dikelari penghibur Karunia Allah yang luhur Kau hidup api dan kasih Dan pengurapan ilahi Di kau saptaka runia Dan tangan kanan ilahi Engkau yang Bapak janjikan Kau berkandakan bahasa Sinari hati umatmu Dan jurahkanlah cintamu Semoga di kekuatkan Yang rapuh dalam tubuhnya Amin Setelah kita Menyanyikan lagu pembukaan Kita dengarkan sejenak Teks dari kitab suci Dan kita renungkan Beberapa saat Bacaan kitab suci kita ambil dari Kisah para rasul Bab 6 ayat 8 Dan Stefanus yang penuh dengan Karunia dan kuasa Mengadakan muksisat-muksisat Dan tanda-tanda Di antara orang banyak Sahabat terkasih Karunia keperkasaan Itu dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Inggris Disebut fortitude Nah disini Dalam teks kitab suci tadi Diceritakan Stefanus Anda tahu Stefanus adalah Martir pertama Yang rela memberikan diri Demi Nama Tuhan Dia tidak takut Meskipun Menghadapi Kematian Karena dia tahu Apa yang dilakukan Benar Dan dia berani Mengejar apa yang benar Di mata Tuhan Itulah Karunia Keperkasaan Keberanian Untuk melakukan Sesuatu Terlebih Yang benar Di hadapan Tuhan Karena kerap kali Kita memiliki Hasrat Memiliki cita-cita Keinginan Untuk bisa Melakukan yang baik Yang baik Di hadapan Tuhan Tapi kemudian Ketika kita Dihadapkan kepada Situasi-situasi Yang menakutkan Kita mundur Kita takut Kita takut Kehilangan Ya kenyamanan Kita takut Menghadapi Penderitaan Kita takut Mati Stefanus Contoh Yang nyata Karunia Allah Yang ada padanya Membuat dia Berani Mengejar Yang baik Yaitu Allah Sampai Akhir Sahabat Mari kita lanjutkan Dengan Doa-doa Roh Kudus Allah Bapak Yang Maha Kudus Kami bersyukur Kepadamu Karena Roh Kudus Yang telah Kau curahkan Kedalam hati kami Kehadirannya Dalam hati kami Telah Membuat kami Menjadi Bait Kehadiranmu Sendiri Dan Bersama Dia pula Kami telah Kau lahirkan Kembali Menjadi Anak-anakmu Dialah Penghibur Dan penolong Yang kau Utus Dalam nama Kristus Dialah Roh Kebenaran Yang memimpin Kami Kepada Seluruh Kebenaran Semoga Dia Mengajarkan Segala Sesuatu Kepada Kami Dan Mengingatkan Kami Akan Sabda Yang telah Dikatakan Oleh Yesus Agar Kami Selalu Dituntun Oleh Sabdanya Melalui Roh Kudusmu Ini Sudilah Engkau Membimbing Gerejamu Para Pemimpin Dan Pembantu Pembantunya Dan Berilah Mereka Kebijaksanaan Sejati Semoga Karena Bimbingannya Kami Semua Boleh Menikmati Buah Roh Kasih Sukacita Damai Sejahtera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelemah Lembutan Dan Penguasaan Diri Melalui Roh Kudusmu Pula Sudilah Engkau Membimbing Umatmu Untuk Pekah Dan Setia Kepada Kehendakmu Untuk Tetap Tabah Dalam Penderitaan Berani Menjadi Saksi Putramu Berani Menjadi Pelayan Sesama Dan Menjadi Terang Serta Garam Dunia Semoga Roh Kudus Selalu Memimpin Kami Dengan Lemah Lembut Dan Ramah Serta Menuntun Kami Dengan Cermat Dan Teguh Semoga Ia Menjadi Daya Ilahi Di Dalam Kehidupan Beriman Dan Bermasyarakat Dan Mengantar Kami Masuk Kedalam Kemuliaan Surgawi Untuk Berbahagia Abadi Bersama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Abad Amin Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Seperti Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang segala abad amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin Litani Roh Kudus Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Kristus kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Kristus dengarkanlah kami Kristus kabulkanlah doa kami Allah Maha Kuasa kasihanilah kami Yesus Putra Bapak penebus dunia selamatkanlah kami Roh Bapak dan Putra yang hidup abadi kuduskanlah kami Tritunggal Maha Kudus dengarkanlah kami Roh Kudus yang berasal dari Bapak dan Putra masukilah hati kami Roh Kudus yang bersama Bapak dan Putra masukilah hati kami Janji Allah Bapak kasihanilah kami Sinar terang surgawi kasihanilah kami Pencipta segala yang baik kasihanilah kami Sumber mata air surgawi kasihanilah kami Api yang menghanguskan kasihanilah kami Kemuran hati yang berkobar-kobar kasihanilah kami Pengurapan rohani kasihanilah kami Roh kasih dan kebenaran kasihanilah kami Roh kebijaksanaan dan pengertian kasihanilah kami Roh penasehat dan ketabahan kasihanilah kami Roh kesederhanaan dan kemurnian kasihanilah kami Roh penghormatan dan doa kasihanilah kami Roh perdamaian dan kerendahan hati kasihanilah kami Roh takut akan Tuhan kasihanilah kami Roh penghibur kasihanilah kami Roh yang menguduskan kasihanilah kami Roh yang memimpin gereja kasihanilah kami Roh yang maha tinggi kasihanilah kami Roh yang memenuhi jagad raya kasihanilah kami Roh yang menyemangati anak-anak Allah kasihanilah kami Roh kudus ilhami kami kengerianakan dosa Roh kudus datang dan baharuilah muka bumi Roh kudus pancarkanlah terangmu pada jiwa-jiwa Roh kudus ukirlah hukumu dalam hati kami Roh kudus hanguskanlah kami dengan api kasihmu Roh kudus berilah kami karunia-karunia yang ajaib Roh kudus ajarlah kami berdoa dengan benar Roh kudus terangilah kami dengan sinar surgawimu Roh kudus bimbinglah kami ke jalan keselamatanmu Roh kudus berilah kami pengetahuan yang diperlukan saja Roh kudus ilhamilah kami dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik Roh kudus berilah kami kebaikan dari segala kebajikan Roh kudus ajarilah kami bertekun dalam keadilan Roh kudus jadilah terang abadi bagi kami Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia Utuslah roh kudusmu Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia Curahkanlah karunia-karunia rohmu ke dalam hati kami Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia Anugerailah kami roh kebijakan dan kesalahan Datanglah roh kudus penuhilah dan nyalakanlah api kasihmu dalam hati kami Marilah berdoa Allah yang maha pengasih semoga roh ilahimu menerangi Mengobarkan dan memurnikan kami Dan agar ia merasuki kami dengan terang surgawimu Dan membuat kami selalu tekun dalam berbagi kasih Demi Yesus Kristus Tuhan kami bersama roh kudus Yang hidup dan berkuasa kini sepanjang segala masa Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga Semoga saudari dan saudara sekalian Senantiasa diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus Amin Dengan berkat ini Novena roh kudus hari kelima sudah selesai Syukur kepada Allah Mari kita akhiri novena kita hari ini Dengan menyanyikan lagu Datanglah ya roh maha pencipta Ayat 5 sampai ayat 7 Halolah musuh umatmu Berilah kami damaimu Agar dengan tuntunanmu Kami hindarkan yang jahat Buatlah kami mengenal Serta mengimani terus Bapak dan putra yang tunggal Dan engkau roh keduanya Dipujilah Allah Bapak dan putra yang sudah bangkit Serta roh kudus penghibur Kini dan sepanjang masa Amin 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 Terima kasih.